Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel XSML Youtube As you know, XSML is the first local brand fashion in Indonesia And this is X4U case number 2 Let's find out Halo semuanya, nama aku Elsel Pina Sekarang aku lagi kuliah fashion design di SMF Jakarta Dan aku lagi bekerja sebagai fashion influencer Dan juga sebagai freelance fashion stylist Kalau untuk project styling aku, aku cenderung ke kontemporer dan main layering Kalau desainer favorit, aku punya Alexander Wang sama Stella McCartney Dan yang terakhir, XSML itu menurut aku salah satu pionir lokal brand Indonesia Yang berbeda dari yang lainnya Karena XSML memiliki interesting cuttings dan desain Yang membedakan brand ini dari brand-brand yang lainnya So guys, this is our team LC as the fashion stylist And LT Pro for makeup and hairdo And, kali ini case number 2 kita adalah Jenny Seorang mahasiswi Penasaran kan akan jadi seperti apa? Are you ready guys? Okay Alright Hi Jenny, how are you? Baik Nah ini LC, our fashion stylist Halo Nah kegiatan kamu akhir-akhirnya apa? Kegiatan aku sih sekarang lagi sibuk kuliah Kenapa kamu mau di makeover? Soalnya aku tuh kayak biasanya kayaknya simple banget Terus kayak keliatan tuh plain Jadi aku tuh pengen tampil lebih isi Tenang aja, kita punya LC disini LC, positive things and challenge-nya kamu dengan menggunakan baju XSML apa? Sepertinya kayak yang tadi waktu udah bilang XSML itu punya interesting cuttings Jadi fun banget buat di mix and match Kalau buat challenge sendiri mungkin menurut aku kita tetap harus pintar-pintar sih Untuk mix and match-nya Karena dia kan IM pattern juga sama ada yang plain Biar looknya tetap keliatan seimbang dan bagus Oke Kalau Jenny cocoknya pakai baju apa ya? Jenny kalau aku lihat badannya kan petit Mungkin aku bisa pakai ini Ini kali ya Ini long skirt gitu Menurut aku potongan high waist ini Potongan high waist ini bisa membuat kakinin lebih jenjang Dan kulot juga kan nyaman Buat dia pakai hari-hari buat kuliah atau hangout sama-teman Dan lagi in juga ya Betul Lagi in juga Sekarang Itu Dan kalau untuk night look Aku bakal Apa ya? Oke Mungkin aku pakai India ini Ini long skirt gitu Dan bahannya kan jatoh Dia bakal bagus juga di Jenny Dan membuat siluet Jenny kayaknya lebih feminine Dan tetap keliatan lebih tinggi Jadi buat memanipulasi tinggi badan Iya Cucil gitu Dan juga tampil siluet yang berbeda Iya betul Oke Nah jadi penasaran nih Jenny akan seperti apa Langsung kita coba aja yuk Oke Hei Oke Elsie Kita udah lihat ya badannya Jenny sendiri petit sekali ya Kalau dia cocok pakai baju apa ya? Kayak yang tadi aku udah kasih lihat ya Aku pilih kulot ini Ya yang pertama ya Untuk day look dia Karena menurut aku kulot juga lagi in Dan potongan dia high waist Jadi bikin kaki Jenny lebih panjang Dan dia juga flare kan Jadi dia ada volume buat kaki Jenny yang kurus gitu Terus aku pair sama shape ini Aku suka gara-gara dia Colarnya beda warnanya sama shirtnya Jadi kayak lebih stand out gitu Dan ini juga rapi untuk dia kalau kuliah Dia bisa dimasukin pakenya Dan kalau misalnya dia abis kuliah mau hang out sama temennya Dia bisa tambah outer ini Misalnya long face ini Biar lebih modern kayak ya Modern look Dan tetap stand out gitu Nah untuk tas Sepatu Aksesoris Aku pilih tas ini sih Mini sink bag Jadi kayak dia akan tetap Comfortable buat dipake kemana-mana Dan sepatunya aku pilih Yang ini yang beige Karena kulit dia putih Jadi kayaknya akan keliatan sangat bersih gitu dikasih dia Dan gaya stylist kamu juga Memang basic color ya? Karena aku mungkin Personalnya aku suka banget basic color Kayak black, white, and beige Kayak gray kayak gitu Karena mungkin lebih aman untuk di mix and match Dan akan tetap selalu bagus untuk di mix and match I see Nah kalau night looksnya sendiri seperti apa? Iya, kalau night looks aku punya skirt ini Ini stand out banget Dari pertama aku masuk toko Aku suka banget lipsnya Dan dia sebenernya kan color blocking Black, ada gray, ada white Tapi tetap satu tone Dan bagus banget Karena dia bahannya jatuh dan panjang Jadi akan membuat Jenny juga keliatan lebih tinggi Dan membuat segera dia feminine Tapi berbeda juga tentunya Nah untuk atasannya seperti apa? Atasannya aku pilih sleepless method Jadi nanti dia bakal pakenya lebih fitted di badan Masukin gini, ditambah statement next place Jadi untuk night up lebih ada yang menonjol gitu Eye catchy gitu Nah tasnya sendiri ada gak untuk ini? Tasnya aku pilih clutch ini Dia jatuhnya lebih glam And sepatunya aku pilih heels Yang ada detail fringe nya Jadi feminine banget buat Jenny Nah dengan detail seperti ini semakin banyak Apakah membuat Jenny tampil berlebihan? Sebenernya enggak Karena sebenernya dia topnya masih flame Dan makanya aku tambahin steady fringe Biar ada yang menonjol di atasnya Kalau baunya kan dia udah bagus ya Maksudnya udah banyak detail di skirt ini gitu Langsung aja kita coba ke Jenny Oke Hai Hai Jenny Halo Aku Meisha dari Altipro sebagai makeup artist Dan ini ada Ya aduh dari HapSize nya Oke Sebelumnya kita Aku mau nanya nih ya Dari makeup kamu tuh selain-selain seperti apa sih? Aku biasa sih gak makeup Cuma kayak pake alis aja sama lip tint Oh gitu Terus aku mau liat nih ya dari mukanya Disini tuh bentuk wajahnya kamu tuh bulat Jadi harus ada contour pada bagian tipi Dan pada bagian hidung Karena hidung kamu cupinya agak lebar Dan terutama pada bagian mata Mata kamu tuh kecil Jadi harus dipakein sekuat agak melambah kotak mata Seperti itu Nah Terus rambut sangatnya? Dari apa? Kalau rambut sih bisa aku gerai aja Gerai? Jadi aku apain Oke nanti kita ada dua look Satu looknya yang biasa Maksudnya lebih rafi Yang keduanya lebih beda ya Oke Untuk konsep makeup hari ini Aku mau jadikan rambut itu flawless Tapi tetap aku mau jadikan kamu pada bagian bibir Agak ada Menggunakan warna bibir yang lebih serang Biar kita akan naris gitu Oke? Bidah ya Siap ya? Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wow You look so different Gimana perasaan kamu setelah di makeover? Kaget Seneng juga Soalnya biasa kan aku cuma mau pake kaos sama jeans Terus tadi kayak pas liat Wah beda banget sama apa yang biasanya Tapi kayak masih cocok juga Nah Satu hal lagi Enggak semua orang lho cocok dengan dark lipstick ya Gimana? Elsie menurut kamu? Soalnya mungkin pertama gara-gara aku liat rambut dia kan cut bob gitu Emang udah bold Jadi cocok sama warna lipstick yang bold Jadi matanya gak usah berlebihan Tapi tetep keliatan eye catchy gitu Dan juga pas dengan style-nya dia yang baru pastinya Good job everyone Thank you for coming Elsie Makasih juga udah hadir disini Dan buat temen-temen yang mau ikutan juga di makeover Caranya gampang banget Tinggal subscribe youtube channel kita Follow instagram kita Dan nantikan update berikutnya X4U Different style Different person And different you Bye bye